Intro 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 Halo semua Selamat datang kembali Dan Kali ini kita akan belajar untuk buku ini The Net 5 Dan pelajaran adalah Leson 20 On page 40 Leson adalah Expressing Necessity Expressing Necessity Kita mengungkapkan bahwa kita punya Suatu keperluan atau kebutuhan Jadi kita mengungkapkan Kebutuhan atau keperluan kita Expressing Necessity The words Useful words are Must Have to And have got to Atau has got to First We will Discuss Have to And has to They are the same But We use have to For subject A, you, they, we And plural nouns And Has to For she, he, it And singular Subject The have got to Also same It's for I, you, they, we And has got to Is for she, he, it Okay But They are almost same Expressing To express necessity Jadi untuk Me Kita ingin menyatakan bahwa Kita perlu Atau kita butuh sesuatu Untuk melakukan sesuatu Atau melakukan pekerjaan juga boleh Ya Jadi misalnya Oh saya harus belajar I must Tadi gitu contohnya Okay That's the example Must Have to Or has to Have got to Or has got to The meaning almost same Ya Harus Atau Perlu Ya For example Saya perlu nih Untuk belajar I Must Study I Have to Study Kalau untuk Subjeknya She for example She has to Study Dia harus belajar Saya harus belajar I have to I must Study She must Study Demikian juga ini I have got to Study Ya I've got to Study Biasanya di perpendicular Jadi seperti ini Yang Have got to Untuk I've Got To Study Kalau untuk yang C For example She 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 Got To Study Ya I've got to Study She's got to Study Biasanya ini Jarang dibaca Semuanya See I have got to Study Tapi I've got to Study Atau She's got to Study He's got to Study Kalau ini Biasanya dibaca I have to Study She has to Study I have To Study Ya Jadi ini adalah Contoh ungkapan-ungkapan untuk Menyatakan Perluan Perluan Keharusan Okay Necessity Sekarang yang negatif Yang negatif Yang negatifnya Kita tinggal tambahin Not Untuk yang negatif Kita tinggal tambahin Not Must Menjadi Must not Nah Kalau Have itu bagaimana? Apakah Have not Atau Don't Have to Atau Doesn't Have to Jadi yang berubah disini ada Don't Ada doesn't Nah Ini ternyata ada perbedaan arti Kalau untuk ini Memang bener I must not For example I must not Go Saya Harusnya Tidak Saya harus Tidak pergi Jadi saya harus ada di Kelas Ya Tapi kalau disini I Don't have to Go Ini jadinya Pilihan Options Ya I don't have to go Itu berarti Saya tidak harus pergi Itu berarti Saya bisa pergi Dan saya bisa tinggal kelas Ya Jadi ini Lebih ke Options Kalau ini Larana Prohibition Ya I must not go Saya Tidak boleh pergi I don't have to go Saya Tidak harus pergi Jadi Kalau tidak harus pergi Itu boleh pergi Boleh tinggal Kalau Saya Tidak Saya Harusnya tidak pergi Atau Saya tidak boleh pergi Itu berarti Tidak boleh pergi Harus tinggal Ya Jadi cuma satu pilihan disini Harus tinggal Ini Go Ini berarti Dilarang Ya Kalau ini Boleh pergi Boleh tidak Ya Untuk have got to Sama seperti ini Ya Ya I Haven't Tapi biasanya jarang kita pakai Ya Itu biasanya untuk yang positif Oke Itu Kalau untuk yang negatif Bagaimana kalau yang pertanyaan Ya Untuk yang pertanyaan Sama seperti yang negatif Must itu artinya tetap Must I Go Apakah Haruskah saya pergi Ya Masih menanyakan keharusan Tapi kalau Do Do I Have To Go Apakah saya harus pergi Ya Jadi ini jawabannya Bisa Harus Yes You must Atau No you must not Jadi bisa Perintah Atau larangan Kalau jawabannya positif Yes I must go Saya harus pergi Gak boleh tinggal Tapi kalau jawabannya larangan No you must Stay You must Not go Ya Jadi jawabannya itu antara Perintah atau larangan Harus atau tidak harus Atau Harus Jawabannya harus ya Harus pergi atau harus tinggal Tapi kalau ini Do I have to go? Yes Ya Kalau jawabannya yes Berarti harus Yes you have to go Betul Tapi kalau jawabannya tidak No you don't have to go Itu yang kedua adalah Pilihan Ya Jadi untuk jawaban positif Itu Necessity Harus pergi Untuk jawaban negatif Itu berarti Prohibition Tapi kalau ini Jawaban positif Necessity Harus pergi Tapi untuk jawaban negatif Option Ya Jadi bedanya Bedanya lagi-lagi Ada di posisi yang negatif Oke Nah Jadi sampai disini dulu Pada yang kita Nanti akan kita Sambung lagi Dengan Materi-materi pelajaran Dan Dalam untuk latihan Oke Dadah Dekat Dekat Hal He Dekat 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 Hello, my name is Andres. I'm a teacher. When you are watching our videos, you are supporting our students. This channel is one of our efforts to make free English and computer education programs in our institution. Support our channel by subscribing, sharing, and commenting our videos. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton